Buat Bang Ari nih Kan waktu itu harus belajar mobil manual Lo sempet cerita kalo misalnya lo sebelumnya gak bisa tuh nyetir mobil manual Ada tips gak sih Cara dari Ari sendiri nih Supaya berani untuk mempelajari hal yang tadinya tuh sulit banget Tapi lo jadi berani gitu Memberanikan diri sih, gue workshop kan Waktu itu tuh belajar mobil manual Kalau jadi berani, meberanikan diri Salah satu caranya ya Gue yang mencari cara untuk bisa belajar Salah satunya Gue minjam mobil satang gue yang komplek Dia kan mobil mak doang serius Untuk belajar muter-muter di komplek aja Kan gue udah bisa mobil matikan Yaudah gue cobain Sama satang gue naik yaudah Ajarin dong kayak gimana gitu Tapi mobilnya gak sedikit aja Lumayan berat sih gak ada steering Cuman ya mungkin itu salah satu Apa namanya Salah satu Percobaan gue untuk bisa Belani lagi gitu Untuk mempelajarin truk, mobil, dengan drift gitu Kalo misalnya gue mau belajar ya mungkin gue gak bisa na-drift juga Waktu itu berapa lama? Latihan mau sama na-drift? Sama satpam Seminggu sekali deh kayaknya ada Gue denger-dengar satpam sekarang udah jadi satpam lagi Ya udah last mobil Ya udah last mobil ya Dari Umay sendiri gimana nih Cara biar berani Bukan berani sih Berani megang busi Maksudnya kan di bengkel tuh banyak Equipment-equipment yang mungkin Serem dan lain-lain gitu Gimana caranya lo mau keluar dari zona nyaman itu? Kalo mau keluar dari zona nyaman sudah seharusnya Itu tugas aktor kan Maksudnya aktor memang harus keluar dari zona nyamanya Jadi kita Bukan mau gak mau sih tapi emang ya Ini jalan yang kita pilih kan Kita sebagai aktor memilih untuk ada disini Dan Sudah jadi tanggung jawab kita juga menjalani Peran kita dengan semaksimal mungkin gitu Kayak kita nabrakin mobil Di SCBD Kalo takut-takut tapi kan kayak kita Kita sudah emang liakan Ada di proyek ini Di proyek sebesar ini Jadi kayak ya udah Sikat aja hajar Ya itu salah satu tabungan emosi kita Untuk sebagai aktor gitu Untuk bisa jadi perang gitu Lain-lain ke depan Iya Aku yang mau pertanyaan Jadi In high Untuk Ari Waktu shooting Yang Yang mobil itu Jadi driver itu Kan banyak adegan yang cukup Itu berapa persen Yang kamu lakukan sendiri Berapa persen yang dibantu 70% 70% 40% Cuma ada satu shot Cuma ada satu shot Cuma ada satu shot Cuma ada satu shot Kita tuh Jarang pakai stun sebenernya 80an persen Karena semua beban yang kita lakuin Kayak misalkan nabrak Dan juga nabrak Dan juga nabrak Dan juga sesuai trailer yang ada Dan itu Itu kita berdua ada di kolom itu Dan Memang menguras adrenalin Memang gue sama gue Farah aja Emang setegang asli Setegang itu juga Berapa lama tuh shootingnya Apalagi scene yang diulang-ulang Atau Satu Udah berapa scene yang kita lakukan Lumayan krusial sih Kalau scene yang gitu Karena kan kita cuma Munya kesempatan untuk Sekali Sekali nabrak mobil Untuk menghancurkan mobil yang ada di Kiri kanan itu Dan juga mobil yang di sebelah Oh Dua kali actually Karena take pertama Kita takut Gak terlalu kena Gak nabrak Gak nabrak Cuma nabrak spion Apa segala macem kan Dua kali Jadi mobilnya tuh dibalik gitu loh Oh Sisi nya tuh dibalik gitu Buat ngelangin lagi Nah Kalau misalnya yang kedua kali itu gagal juga Krusial Dan kameranya pun ada banyak banget Beber banget Itu ada enam Enam apa tujuh Eh Lebih Lapan nih kayaknya Lapan kamera Pada saat itu Untuk satu adegan Untuk satu adegan Untuk satu adegan Satu shot Satu shot Satu shot ya Berarti kan juga Aku malanya ke Ari Hari ini kan Nanti kan Berbikir Ya kata Terus Setelah looks up di video ini Apakah Kamu jadi Menemukan jadi diri yang lain Nih Sebenernya seru sih ngedrift sih Kalo mau jadi pembelak pengletan Jangan Engga Kalo ngedrift sih Kalo ngedrift sih Kalo ngedrift sih Gue suka ngedrift Karena Ya Allah sih Gue coba-coba tapi lama-lama jadi nyaman Ya gue suka sih ngedrift Walaupun ada banyak lintangan Walaupun sepertama workshop Di puluh hari hujan Udah turut dan licin banget Jadi Lakihan itu dikurangin jamnya Cuman di hari ketiga Harus bisa memaksimalkan latihannya Untuk bisa ngelakuin u-turn drift Dan itu Ini karena gue I do Perasa-perasaan gue Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih